Halo semuanya, penonton yang ada di studio maupun yang di rumah, kembali lagi bersama saya, Novia Eko Malasari dan Saya Fergana Pianwar, kembali lagi di acara kesayangan kita yaitu Kepemudaan Talkshow Pada episode sebelumnya kita membahas tentang seseorang yang mengikuti perlomba tingkat internasional nih Mas Dia ini adalah seorang atlet futsal, Putri ya? Ya Putri, dia ini mengikuti lombanya itu diadakannya itu di Dubai dan dia mendapatkan juara 1 Pada malam ini juga gak beda jauh nih, kita juga mau ngebahas tentang perlombaan juga Mas Nah sekarang kita bakal bahas tentang lomba Gapura yang udah diadain kota Bandung Dan komplek kita tercinta ini, komplek menang sehari RW13, mendapatkan juara ke 2 Hari ini kita berkesempatan langsung untuk mengundang dan mengobrol langsung bersama sang kreator Bapak ketua RW13 Langsung kita panggil aja ya Langsung aja Kita panggil Bapak Nana Sumarna Bapak Bapak Suduh Pak Ya Gimana Pak? Sehat Pak kabarnya? Halo, maksudnya kita berhati-hati Ya Setelah ini Pak, setelah Gapura ini, Bapak lagi, akhir-akhir ini lagi sibuk apa Pak? Pada akhir-akhir ini di komplek Malayang Sari sedang sibuk melaksanakan program PIPPK membuat taman Taman Refleksi yang ada di RW13 Hmm Khusus di sini ya Pak ya? Iya Kesempatan Di RW13 kita membuat taman refleksi Mudah-mudahan ini besar manfaatnya Amin Amin Keren gak tuh? Keren Komplek kita tuh? Gapura, punya taman Punya kita Saya mau nanya nih Pak Gimana perasaan Bapak Setelah Mendapatkan juara kedua ini nih Pak Bambang Gapura nih Pak Alhamdulillah ya Bahwa dengan bisa memenangkan perlombaan Gapura Juara 2-3 standung Membuat bangga Secara pribadi maupun turu warga RW13 Karena memang Semula Kita tidak akan melaksanakan lomba Hanya karena memang kita sudah berusaha Tiap tahu Putin membuat Gapura Kemudian ada kesempatan Untuk lomba Gapura Ya akhirnya saat itu Mak Layang Sari mewakili RW13 Di Keluruan Palasari Sekaligus mewakili Kecamatan Cibiru Dan Panjilisan mewakili Wilayah Bandung Timur Terus nih Pak saya mau nanya Gimana sih Pak ceritanya Terus Prosesnya Prosesnya dalam pembuatan Gapura ini Tapi tahan dulu Pak Ada persembahan dari Produk lokal kita nih Pak Bakal ada penampilan dulu Teman-teman juga penasaran kan Kita saksikan ya Ini dia penampilan dari Produk lokal kita Produk lokal kita TIN TNI Sedang bersusah hati Air matanya berlinang Mas intan yang kau kenal Hutan gunung sawal lautan Simpanan kekayaan Kini ibu sedang larang Berinti dan berdoa Hutan, gunung, sawah, laut Simpanan kekayaan Kini ibu sedang larang Merinti dan berdoa Merinti dan berdoa Terima kasih nih masih setia sama kita di acara Kepemudaan Tokyo Oke Pak lanjut lagi Jadi gimana Pak proses dari pembuatan Gapura ini? Proses pembuatan Gapura ini diawali tanggal 14 Agustus Ini awalnya saya beserta tim Ingin membuat Gapura yang bagus Tanpa ada ML-ML yang lain Berarti proses pembuatannya hampir satu bulan Hampir satu bulan proses pembuatan Gapura Diawali dari pembuatan rangka Kemudian membuat motornya Supaya bisa berputar Sengaja bisa berputar supaya ada hal yang menarik Hal yang menarik Jadi dengan menggunakan motor Kemudian selanjutnya ya dibantu oleh tim dari warga RW13 Yang kebetulan punya potensi untuk membantu dan memiliki waktu Sehingga jadilah Gapura yang seperti kita lihat di depan Keren sih kalau misalnya dilihat dari Gapuranya Ngomong-ngomong nih Pak Kan tadi Bapak bilang Membuat kerangka Menggerakkan motornya Nih Apa yang melatar belakangi Bapak membuat desain ini? Atau Bapak dapet idenya dari mana nih? Kenapa pengen bikinnya model pesawat ya Pak ya? Awalnya kenapa membuat pesawat Mustang Karena memang yang saya tahu Pesawat Mustang itu jasanya sangat besar sekali Waktu perang kemerdekaan Kemudian pesawat Mustang itu memiliki bentuk lain daripada yang lain Karena dia memiliki moncong Dari bagian depannya itu Ikan hiu Dan ini akan disukai banyak orang Terlebih anak-anak Selain jasa untuk pesawat Mustang Itu sangat besar sekali Yang kedua memang bentuknya sangat membuat Orang-orang lebih tertarik lagi Karena hanya pesawat Mustang lah Yang memiliki bentuk seperti ini Pesawat tempur yang lain tidak memiliki Karakter bentuk seperti Hiu Ada ciri khasnya Pak ya? Ciri khasnya itu yang bagus Itu yang membuat Kenapa sampai muncul ide Pesawat Mustang yang dibuat Itu Pak Karena bentuknya menarik Dan ada ciri khasnya teman-teman Nah gitu Terus Pak selama pembuatan Dapur Eh apa tadi Pesawat tadi Sampai Sampai dapet ide segitu tuh Selama prosesnya tuh Pasti bakal ada Perasaan suka dan dukanya dong Pak Pasti ada Boleh diceritain Suka dukanya itu adalah Rasa duka hilang seketika Setelah mendapatkan ini Tapi kalau saya ceritakan Dukanya itu ya Tidak seberapa sebetulnya Karena sejak saya tinggal di Komplek Manglayang Sari Sebetulnya sejak dulu Pernah menjadi ketua kelompok Ketua RT Itu saya selalu berusaha Membuat suatu Gapura Kalau digang itu kaca-kaca Sebaik mungkin Karena sejak saya ada di komplek itu Berpikir Kita kurang tidur Kita membuat sesuatu Belum seberapa Dibanding dengan perjuangan Para pahlawan yang telah mendahulai kita Itu-itu-itu yang sebetulnya Dari dulu tidak bisa lepas dari hati Bahwa kita berbuat sebaik mungkin Demi memperingati hari kemerdekaan RI Kemudian lagi juga Ya itu Dukanya sih ada Tadi katakan Sampai ngalami Ya Kurang tidur Karena memang Setelah Beberapa minggu kemudian Kita mewakili Kecamatan Panjilikan dan Sibiru Ya dari situ Lebih termotivasi lagi Untuk menyelesaikan Gapura ini Sebaik mungkin Serapih mungkin Sampai dengan target Yang harus Selesai sebelum waktunya Alhamdulillah Berkat bantuan dari Warga Teman-teman Di wilayah RW13 Bisa selesai Sebetulnya tanpa bantuan Rekan-rekan semua disini Tidak akan selesai Pembuatan Gapura ini Jadi ini bukan hanya Saya saja Bapak saya yang membuat Tapi juga Jasa daripada Rekan-rekan yang memang Banyak yang kurang tidur Dikerjakan sampai Setengah dua malam Bahkan hari terakhir Sampai mengalami Tidak tidur Itu barangkali Ya tadi dikatakan Hilang rasa capek Hilang rasa duka Tergantikan dengan Piala yang memang Bisa kita Garis bawah itu Hilang rasa capek Hilang rasa duka Karena kita mendapatkan Hasil yang memuaskan Ya Proses tidak akan menghidupi Selamat ya Ya proses tidak akan Mengkhianati hasil Eh gimana Iya gitu Jadi Motivasi Bapak Itu berarti Membuat Gapura Terus untuk Mempercantik komplek kita ini Karena Perjuangan kita ini Sebenarnya Belum sepadan Sama Perjuangan para pahlawan Terdahulu Belum apa-apa Jadi kita tidak Ya katakanlah Membuat Gapura ini Belum seberapa Apa tadi dikatakan ya Belum seberapa Apalagi ini Menyebut hari kemerdekaan Tidak ada salahnya Dan insya Allah Untuk tahun depan Akan kita buat lagi Gapura yang lebih Daripada yang sudah Dibuat sekarang ini Insya Allah Mudah-mudahan Dikasih umur yang panjang Sehat Dan bantuan teman-teman Tetap semangat Untuk membuat Gapura Yang lebih bagus lagi Terus Pak Apa sih yang paling Membuat Bapak tuh Antusias banget Dalam pembuatan Gapura ini Dan mengikuti lomba ini Pak Yang membuat Antusias itu Adalah Ya karena kita akan Menampilkan Gapura Di depan Ya jelas Ini harus Bagus Dilihat oleh masyarakat Kita khususnya Dan masyarakat Luar umumnya Seperti tahun sebelumnya Pernah membuat Gapura Dengan bentuk badak Badak Alhamdulillah itu juga Sampai banyak masyarakat Warga yang sengaja selfie Ya benar Hanya itu Pengerjaan badak itu Lebih sulit Ketimbang yang sekarang dibuat Waktunya lebih lama Karena kontur Konturnya lebih Lebih sulit Untuk badak Itu juga Atas bantuan dari teman-teman Rekan-rekan Semua ya bisa selesai Waktu acara Perlombaan Gapura ASEAN GIM Itu kita tidak masuk nominasi Saat itu Hanya kebetulan Untuk yang sekarang Dengan membuat pesawat Mustang Mungkin itu ya Lebih menarik mungkin Bentuknya Sehingga Ya Alhamdulillah Kita bisa memenangkan Juara kedua Pasti bangga ya Pak Alhamdulillah Bangga untuk Yang membuat Bangga untuk Semua wilayah RW13 Bahkan sampai Wilayah Kecamatan Sibiru Panyilekan Itu mereka Ikut bangga Karena Salah satu Gapura yang dibuat Itu mewakili mereka Di sini Wilayah Bandung Timur Betapa kerennya komplek kita Betapa kerennya komplek kita guys Alhamdulillah Coba ya Mereka kita semua Ya Nih sebelum kita lanjut ke Sesi berikutnya Kita bakal ada game dulu nih Surur-sururan dulu Surur-sururan dulu nih Biar enggak Biar kita menghanatkan Selesaianalah Ya Ngajak Pak Rway juga ya Pasti Ikut ya Pak Langsung nih Kita punya game Game apa Mbak Ayu Gamesnya tuh kayak tebak gambar gitu Pak Tebak gambar Ya jadi misalnya Saya sama Bapak se-team nih Terus nanti Bapak yang menjelang gambarnya Di atas Sepala gini ya Pak Nanti Bapak yang debak juga Nanti saya ngasih cluenya Begitu Pak Siap Kita juga bakal Aduh bentar Kita bakal Ngajak Penonton nih Satu nih Siapa ya Oh dua 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 mas Biar rame Dua ya Ada yang berkenan Ada yang mau Siapa nih Pak Suria boleh Nih kayaknya Ikut nih Pak Suria ya Pak Suria ya Pak Suria sama Sama siapa ya Kayaknya cewe nih Iya cewe nih Itu deh kayaknya tuh Yang pake celana garis-garis Mas kayaknya Oh iya Cewe nih boleh nih Sio Siap lah Biar agak seger gitu Nggak liat laki-laki terus Iya Teteh Teteh Sebelum game nih Kita bakal ngasih cuplikan Tentang Gapura kita Ya Jadi stay tune Kita liat dulu Cuplikan dari Gapura kita Jangan kemana-mana Tetep di Channel kita Oh ya sebelumnya Sebelum ninggalin channel ini ya Sebelum ninggalin Jangan lupa untuk Like Comment Subscribe Sama di share Biar Konten ini ya Cara ini Dan channel ini tuh Makin Maju Stay tune Jangan kemana-mana Kita liat dulu Cuplikan dari Gapura RW13 Check this out Baby Yay Terima kasih. 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 Pak Surya sama Alivia. Sini Pak, merapat. Nah, jangan ketukar ya Pak Surya yang ini bukan yang ini. Ini Alivia. Tim satu lagi, kita punya Pananai dan Novi Ayu. Nah, yang ini Pananai dan Novi Ayu. Jadi kita bakal main game nebak gambar nih Pak. Jadi kita udah nyediain tim kreatif kita nih udah nyediain masing-masing lima gambar. Kita bakal nebak nih, satu nebak, satu ngasih clue. Jadi contoh, pegang. Set, cobain, cobain, cobain. Cobain, cobain. Ya air. Ada tulisannya. Rambu-rambu laluin tinta. Oh bukan, ya gitu pokoknya ya. Gitu ya, udah-udah udah ngerti. Langsung aja nih. Sweet dulu dari Bapak Kapten dan Bapak Kapten. Duluan mana Pak? Yang menang berarti duluan. Ya. Mau gunting batu kertas apa kertas batu gunting Pak? Tunggu maksudnya. Iya boleh. Satu sekali tiga kali Pak. Satu kali aja. Satu aja ya, karena semuanya cukup satu. Siap. Satu, dua, tiga. Wah sama. Wah sama. Wah sama lagi. Wah sama lagi. Iya. Pak Surya. Ini apa namanya? Telunjuk. Nah ini. Kliking. Jadi yang menang? Telunjuk. Iya udah, Pak Surya. Pak Surya dulu ya. Oke kasih tepuk tangan dulu. Buat Pak Nana dan Opi Ayu. Silahkan. Mau pilih mana? Pilih dia atau aku? Hahaha. Pilih mana? Hahaha. Wah ini. Nih pegang. Sok. Dimulai. Yah. Ini berarti buat tim Bapak Nana dan Opi Ayu. Oh gambarnya keliatan. Langsung. Langsung. Aku disini aja. Selamat menyaksikan. Gini dong mbak. Isi mbaknya gimana sih. Di atas. Ada di atas. Wow apa nih? Ada di atas. Ada di atas. Burung. Burung. Di awan awan. Hahaha. Terus dulu nih. Ginta. Ah layarnya apanya. Di hutan. Bapak. Kaki empat. Animal. Ekornya panjang. Ganti. 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 Bingung. と思います. Bapak. Tidakpiejin. Suka dipakai jalan jalan. Tergal. Salah. Salah. Ewww. Tiga. Temuk tangan dulu. Kalian kekayang gak tadi yang. Mananya? Ih mana salah? Oh ya. Ada ekornya panjang. panjang kepalanya panjang nih itu namanya Trenggiling Trenggiling tahu enggak kepalanya panjang nah ini lebih aneh tadi ada lapangannya gitu siapa aku liur atu Pak tos dulu atu berhasil tiga tos sama saya atu tim selanjutnya langsung ini dia yang pertama kita jangan gerakan nggak boleh gerakan ya Pak nggak boleh berarti di diskualifikasi aduh saya kaget ada ada di hutan hewan di pohon betul hewan apaan nggak tahu Bukankah nanya ke aku sih bukan monyet tapi mirip monyet orang hutan babon ada di hutan di pohon jalannya pelan sekali oh apasih lupa lupa guys namanya apa ya namanya apa pas aja pas aduh anak RTM4 yang tinggi anak RTM4 yang tinggi masih ya yang lebih tinggi lagi yang rambutnya panjang orang botak eh semacam semangat Yang suka bilang ya nanti dulu ayo eh ini mah udah nih yang kemarin ikut arak-arakan pake bulu cash oh sir kimen yeay sir kimen wow sir kimen yang buang yang gitar yang bertumis orang orang yes eh eh tadi yang ini kayaknya cocok sama kuliah pertama deh layarnya panjang yeay sama poinnya nih tiga lo gak tau belum kalo sekarang si bimo udah tinggal disini lagi bimo yang mana gue lupa namanya ternyata disini organisasinya keren pada api semua beruntung aku diajak sama kamu makanya ini tinggal disini udah organisasinya aktif temen-temennya banyak iyalah kalo gede kamu eh san lo kenapa bongong aja sih ada apa palingan juga dia mikirin cewek baser lo eh san mau kemana gue bercanda kali perjanjian kita gak kayak gini lo udah keliatan batas udah sekarang banyak oh jadi selama ini kalian cuma jadiin aku bahan tarungan doang jahat ya kalian lo udah keliatan batas lo kecewa sama lu senjah lo udah keliatan batas don lagi dimana yaudah disini lo aku kira kamu tetap membaik aku ternyata kemulayan aku terhadap kamu selama istri selama besar dan lo san gue gak nyangka sama lu gue kecewa sama kalian dua seandainya kau paham terima kasih kepada penonton yang ada di rumah maupun yang di studio masih mentengin kita terus akhirnya mas gak kerasa banget ini udah ada di penghujung acara tapi sebelum acaranya berakhir kita masih punya dua pertanyaan lagi nih untuk pak anak kegiatan kedepannya pak atau program apa nih yang bakal komplek kita jalankan atau kita jalankan untuk kedepannya nih pak ya kedepannya yang kita jalankan adalah tetap kita menjalankan program PI PPK program inovasi pembangunan pemberdayaan kewilayaan itu tetap dilaksanakan karena itu program wali kota yang kedua adalah tentunya kita ingin membuat gapura yang lebih bagus lagi mudah-mudahan kita bisa masuk ke jenjang yang lebih tinggi lagi ketika terserah itu barangkali pertanyaan terakhir nih pak harapan bapak untuk komplek kita untuk RW13 khususnya dan untuk kita pemuda pemudi pak harapan yang pertama adalah sesuai dengan moto tentrem ayem seuyunan itu kita jalankan ada perbedaan-perbedaan itu sudah biasa yang penting perbedaan ini menjadi suatu kekuatan sehingga komplek kita lebih maju lagi lebih bersih lagi dan lebih kompak lagi itu barangkali yang nonton video ini ini bapak ucapan terima kasih banyak atas spiritnya khususnya kepada kepemudaan ini saya bapak lihat sudah kreatif sudah bagus tinggal ditingkatkan lagi yang penting kita melakukan suatu action saja pergerakan selama pergerakan itu bagus positif insyaallah akan didukung oleh yang lain amin sekali lagi terima kasih untuk panana telah meluangkan waktunya untuk hadir di acara kami dan telah menjadi narasumber bagi kami terima kasih juga saya ucapkan kepada seksi kepemudaan yang telah mengundang kami mewakili RT-RT semua sekaligus warga RW13 menglayang syari kandol terima kasih banyak iya mungkin kita ada penyerahan notifikasi pak gimana time kreatif come here yuk di foto dulu nih yuk 3 2 1 terima kasih terima kasih bapak terima kasih banyak bersisi kemudahan terima kasih terima kasih kepada penonton yang sudah iya betul untuk menonton acara kita penonton aja setia masa kamu enggak disini saya disini saya Mergan Pianwar dan rekan saya pamit mengundurkan diri mohon maaf apabila ada kesalahan dalam perkataan maupun perbuatan betul jangan bosen lihat kita disini jangan lupa juga untuk like, comment, subscribe, dan share video ini agar video ini dan channel ini semakin maju terima kasih terima kasih sampai bertemu lagi di kepemudahan talk show selanjutnya terima kasih halo 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 bandung ibu kota periangan halo halo bandung kota kenang kota kenang kenang sudah lama beta tidak berjumpa dengan kau sekarang telah menjadi lautan api mari bung rebut kembali halo 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 bandung ibu kota periangan halo 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 bandung kota kenang kenangan sudah lama beta tidak berjumpa dengan kau sekarang telah menjadi di lautan api mari bung rebut kembali mari bung rebut kembali kembali terima kasih terima kasih terima kasih terima kasih terima kasih